Oke, masih bersama Maujang dan Tehrani di acaranya talkshow dengan tema gempur rokok ilegal. Langsung aja ke studio 2. Oke, terima kasih buat Maujang dan Baryan masih di 93,93 Mekar yang tampil beda. Dan Rani disini masih dibarengi dengan orang-orang yang cakep, Rani. Soalnya cantik sendiri. Ini nih, tadi sudah mendapat penjelaskan dari Pak Haji Deden juga, Pak Deden juga, kemudian sampai kita terlenak ya. Sampai di Ogo, sampai minta maaf nih, Pak Deden minta lagu hampura katanya. Buat baraya mungkin ada yang tersinggung oleh pihak KSWPP. Pada itu demi kebaikan kita semua kan ya. Nah, setelah kita bincang-bincang mengenai operasi bersama di tahun 2023 mengenai gempur rokok ilegal. Kita juga nih ingin mengetahui bagaimana ciri-ciri rokok ilegal. Nah, ini kita terhubung langsung dengan Bapak Vino Fianto. Beliau adalah dari Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat yang mewakili dari Kanwil Direktorat BEA dan Cukai Jawa Barat. Nah, nih Pak Baraya juga pengen tahu bagaimana dan apa ciri-ciri rokok ilegal itu. Dan aturannya ini kita belum tahu bagi baraya yang senang merokok ilegal atau mungkin tidak tahu ciri-ciri rokok ilegal itu gimana, apalagi yang kakek-kakek ya. Aduh, penting mah, meleduk gitu kan istilahnya. Nah, ini bagaimana nih ciri-ciri dari rokok ilegal ini. Mungkin Bapak Vino bisa menjelaskan sebagai narasumber dari Kanwil Direktorat BEA Cukai Jawa Barat. Ini gimana, apa itu Cukai sebenarnya dan apa saja barang yang dikenakan Cukai dari ciri-ciri rokok ilegal tersebut nih Pak. Oke, baik. Terima kasih Teh Rani dan Baraya sekalian. Jadi, intinya sebenarnya Cukai itu, jadi mungkin Baraya ingin tahu ya bahwa Cukai itu tuh apa sih gitu loh ya. Nah, Cukai itu sebenarnya adalah penghutang negara, sama kayak pajak ya. Tapi ini Cukai yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Barang-barang tertentu ini adalah barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu. Apa saja, yaitu barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi. Tadi Kang Denny udah menjelaskan tuh, kenapa sih perlu dikendalikan konsumsinya? Karena memiliki efek negatif rata-rata. Jadi, apa? Mola? Milado. Milado ya, milado tadi ya. Nah, mempunyai efek tagih, nagih gitu loh. Nah, itu pemerintah pun juga menetapkan bahwa untuk konsumsi barang-barang tersebut harus dikendalikan. Nah, salah satu caranya, instrumennya adalah pengenaan Cukai. Nah, seperti itu. Jadi, Cukai itu adalah penghutang negara sebenarnya. Nah, yang memiliki efek negatif dan perlu diawasi pengeredaran itu apa aja yang dikenakan Cukai? Itu sampai saat ini adalah ada tiga jenis, yaitu ethyl alkohol atau alkohol yang untuk, yang biasa digunakan di industri kosmetik atau obat-obatan. Nah, kemudian minuman mengandung alkohol. Dan satu lagi adalah tembakau dan produknya. Nah, itu yang dikenakan Cukai. Jadi, tembakau dan produknya yang dikenakan Cukai. Nah, untuk barang-barang kena Cukai yang dikategorikan ilegal tadi ya, Terani ya, nanya ciri-cirinya itu apa aja ya? Nah, ciri-cirinya tadi juga sudah disinggung banyak juga tadi dari, Kang Neni dari Satpol Kabupaten Sumedang. Pada prinsipnya, barang kena Cukai hasil tembakau ilegal itu adalah yang tidak melunasi Cukai sebenarnya. Tanpa Cukai. Nah, gampangnya itu tanpa Cukai. Tanpa Cukai itu ciri-cirinya tidak dilekati pita Cukai, tidak ada pita Cukainya. Terus kemudian, kalaupun dilekati pita Cukai, tapi dia tidak membayar Cukai secara penuh. Nah, itu juga pelanggaran. Jadi ilegal juga. Iya, terus salah peruntukannya. Cukai misalnya, tadi sudah juga misalnya untuk kemasan 20 batang dipasang di Cukai 12 batang. Otomatis tarif Cukai kan lebih rendah ya. Nah, itu juga salah juga. Ilegal juga. Terus kemudian tadi Kang Ujang sudah ngomong tuh, pita Cukai bekas. Iya Kang Ujang ya? Nah, itu juga melanggar juga pita Cukai bekas itu. Jadi ada banyak juga memang ciri-ciri dari hasil tembakau yang ilegal. Cukai ilegal. Seperti itu Tehrani. Oke. Dan Mbak Rian ini tahu ya, jadi mengenai apa itu Cukai dan apa yang dikenalkan Cukai. Tapi ini kebetulan nih Pak Pino, di masyarakat kita ini, kita ini banyak sekali tembakau. Penghasil atau petani tembakau. Nah, ini kalau boleh tanya, hasil tembakau jenis apa saja sih yang bisa merupakan, bisa jadikan salah satu bahan rokok ilegal? Nah, ini hasil tembakau jenis apa? Kemudian apakah hanya bisa rokok saja ini? Oh, gitu. Oke. Seperti itu yang bisa jadikan sebagai barang ilegal itu rokok. Oke. Baik, Tehrani. Jadi, Baraya sekalian, produk atau barang kena Cukai, apa saja sih hasil tembakau itu ya, yang dikenakan Cukai ya? Jadi, banyak. Jadi, mungkin kita selama ini, taunya hanya rokok dan dalam bentuk batangan saja ya. Nah, kalau kita mengenalnya emang sigaret kretek misalnya, sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan yang diproduksi oleh tangan yang dilinting-linting itu. Nah, sebenarnya untuk Sumedang ini, mungkin mayoritas tembakau ya. Hasil tembakau, tembakau iris ya mungkin ya. Tembakau iris. Tembakau iris pun juga wajib Cukai. Nanti mungkin dari pasar, dari Pak I... Pak Ading. Pak Ading. Pak Ading, nanti bisa menjelaskan ya. Jadi, tembakau iris pun juga itu wajib dikelkati Pita Cukai untuk penjualan-penjualan eceran. Nah, sekarang banyak rokok yang linting sendiri ya? Linting, ya. Linting, ya. Nah, seperti itu kan bisa dipergunakan sendiri. Itu kalau sudah dalam kemasan yang diperjual belikan secara eceran segala macam itu, wajib dilekati Pita Cukai juga. Terus kemudian yang semacam curutu, nah yang berkembang sekarang ini banyak rokok elektrik. Elektrik, ya. Elektrik, nah betul. Yang VAP atau apa ya? VAPE, VAPE, VAPE. Nah, itu cairannya itu pun juga wajib dikenakan Cukai. Karena apa? Karena mengandung tembakau. Karena mengandung nikotin. Nikotin. Nikotin cair, istilahnya. Nah, itulah yang dikenakan Cukai. Kalau cairan VAPE itu tidak mengandung nikotin, tidak dikenakan Cukai. Tapi rata-rata sekarang yang beredar kan cairan tembakau itu mengandung nikotin. Nah, jadi wajib Cukai. Wajib dilekati Pita Cukai juga. Nah, ini kalau sekitar Bandung dan sekitarnya mungkin Sumedang juga ada banyak rokok-rokok elektrik seperti itu. Ya, Pak Ading ya. Apalagi anak muda nih, Pak. Ya, lagi tren dia anak muda memang. Nah, itu baraya sekalian itu tetap cairannya itu yang dalam kemasan 35 mili ada, 60 mili ada. Nah, itu di botolnya itu wajib dilekati Pita Cukai. Seperti itu. Kurang lebihnya. Demikian, Tehrani, kira-kira. Ya, barusan ngomong Pita Cukai. Pita Cukai. Mungkin baraya pengen tahu nih, pitanya itu kayak apa sih wujudnya sebenarnya itu Pita Cukai, Pita Cukai itu. Bisa dijelaskan nih mengenai Pita Cukai tersebut. Jadi baraya sekalian, Pita Cukai itu sebenarnya adalah tanda pengaman. Tanda pengaman untuk menandakan bahwa barang kena Cukai itu sudah bayar Cukai. Jadi tanda sudah melunasi Pita Cukai. Sudah melunasi Cukai. Nah, sudah dibayarkan Cukainya. Sudah resmi, sudah legal istilahnya. Itu paling gampangnya dilihat memang ada Pita Cukai. Jadi semacam tanda pengaman. Jadi Pita Cukai ini adalah suatu barang yang berharga. Contohnya seperti kayak matre, sama juga kayak perangko. Dan dicetaknya pun juga diperuri. Nah, itu adalah tanda pengaman yang memiliki bentuk dan desain khusus. Jadi disitu ada tanda-tanda pengamannya juga supaya apa? Supaya tidak mudah dipalsukan. Jadi ada hologramnya, ada identitas perusahaannya, ada tarifnya, ada harganya perbatangnya. Itu tertera di Pita Cukai tersebut. Jadi tidak bisa satu Pita Cukai dipakai untuk semua jenis barang kena Cukai itu enggak. Jadi untuk rokok batangan khusus. Untuk rokok batangan yang produksinya dengan mesin khusus. Untuk yang produksinya dengan tangan khusus. Untuk TIS khusus. Jadi beda-beda ya? Beda-beda. Beda-beda. Seperti itu jadinya. Dan tiap tahun berubah desainnya. Jadi kita bisa tahu bahwa ini desain untuk tahun 2023 beda sama desain tahun 2022. Nah nanti 2024 diciptakan lagi desainnya yang beda dengan warna, dengan tema. Itu beda-beda lagi. Jadi produsen, penjual itu bisa ngelihat kalau dapat dari produsennya loh ini kok yang tahun lalu nih? Seperti itu bisa. Pembeli juga bisa. Wah ini rokok lama nih, rokok yang baru dong. Nah seperti itu. Bisa dilihat dari pita cukainya. Betul. Bisa dilihat dari pita cukainya. Itu mungkin ya untuk bisa melihat mengenai pita cukai wujudnya seperti apa. Tapi tadi ada juga Pak Vino menjelaskan mengenai tarif cukai. Apakah untuk tarif cukai tahun ini naik? Enggak sih Pak Vino? Iya, iya, iya. Untuk tarif cukai. Baik. Jadi Tehrani dan Baraya sekalian bahwa pemerintah sudah menetapkan bahwa pemerintah dan DPR ya jadi di pusat setingkat pusat lah itu di Jakarta dan teman-teman untuk pimpinan-pimpinan kita sudah menetapkan bahwa tarif cukai itu untuk tembakau naik. Untuk rokok itu naik. Tiap tahun itu naik. Tiap tahun. Sudah ditetapkan bahwa rata-rata kenaikannya itu sekitar 12 persen. Kalau untuk rokok-rokok yang diproduksi oleh mesin. Kalau untuk rokok-rokok yang diproduksi oleh tangan itu rata-rata kenaikannya 4,5 persen. Itu sudah ditetapkan per 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Jadi sudah bisa dihitung sendiri nih kenaikannya seperti itu. Jadi untuk persiapan ya? Nah mengapa dinaikkan itu? Ya karena memang sebenarnya untuk menghindari apa ya perokok-perokok pemula nih. Jadi Kementerian Kesehatan ngomong sama Kementerian Keuangan yang ada di sini. Ini lama-lama perokoknya banyak nih makin banyak nih masyarakat nih. Dampak negatifnya juga jadi makin banyak dan DBHCAT yang untuk kesehatan Pak Jajian jadi kepakai buat itu aja nih. Sebenarnya kan bisa untuk kesejahteraan masyarakat untuk petani segala macam sebenarnya bisa nih. Nah seperti itu mengapa dinaikkan tiap tahun. Jadi pertimbangannya pemerintah seperti itu Tehrani. Nah jadi baraya untuk tiap tahun pasti naik nih untuk tarif cukainya. Begitu mungkin ya Pak Bino. dan untuk rokok ilegal kebanyakan ini orang belum mengenal jelas lebih spesifikasi lagi. Ini untuk rokok-rokok ilegal itu rokoknya bisa dijelaskan nih Pak rokok ilegal itu seperti apa spesifikasinya seperti itu kan. Soalnya untuk masyarakat awam kadang tahu murah tahu enak yaudah lah beli aja padahal itu rokok ilegal. Nah ini ciri-ciri gimana sih? Iya emang paling paling gampang itu melihat kalau kemasannya itu polos. Betul ya Pak Dini ya? Pak Jajen ya? Nah ini pada Dini yang selalu sidangkan langsung. Jadi paling gampang itu baraya sekalian kalau melihat misalnya beli rokok satu bungkus nah dilihat aja ada pita cukainya enggak? Kalau enggak ada pita cukainya sudah dipastikan itu palsu. Tadi apa? Merk apa tadi Pak? Lois. 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 Siapa nih? Dilihat aja nanti kalau beli satu bungkus ada enggak pita cukainya? Ada segel ya? Ada segel ya? Mereka paling enggak bersegel enggak atau berpita enggak? Nah kalau enggak ada itu bisa dipastikan ilegal. Nah seperti itu. Nah ciri-cirinya juga memang relatif murah ya. Murah ya Pak Dini ya dibandingin di bawah 10 ribu rata-rata malahan. Nah itu patut dicurigai tuh. Jadi harganya pun murah. Nah dengan harga yang murah itu bisa di apa ya? Kita ngikuti kemenkes lah ya. Rokok itu yang legal aja yang berpita aja itu kan tidak baik untuk kesehatan ya di kemasannya itu. apalagi yang ilegal nih enggak tahu nih melalui prosesnya seperti apa ya kan kandungannya apa aja kita enggak tahu karena apa produsennya pun enggak jelas siapa yang memproduksi itu segala macam. Nah jadi yang paling mudahnya untuk baraya sekalian pokoknya kalau yang enggak berpita itu ya dari fisiknya itu bisa dipastikan bahwa itu rokok ilegal seperti itu. Gitu Tehrani kira-kira ya. Nah jadi langsung bisa dilihat langsung sama kasat mata juga ya. Iya kalau polos kalau polos itu pasti ilegal. Nah siapa loh yang ini yang suka mensumsi rokok ilegal kacung. Langsung pasti ilegal itu apa sih aja mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Vino itu. Oh gitu ya. Jadi baraya sekalian modus dari BKC ilegal ini ya mengedarkan secara diam-diam ya Pak Denny ya seperti itu ya kucing-kucingan misalnya ya pasti enggak akan enggak akan enggak akan itu nah benar jadi dikirim-kirim lewat kurir-kurir lewat motor nah yang sekarang paling banyak berkembang itu dikirim lewat jasa titipan jadi kayak paket-paket itu loh paket kiriman kiriman ya nah itu banyak sekali kita temukan dari kerjasama dengan para pengusaha jasa titipan itu banyak sekali sekarang modusnya melalui barang-barang kiriman rokok-rokok ini tapi ya tetap enggak bisa lolos juga karena kita udah kita ketahui juga modus tersebut jadi bisa kita identifikasi kiriman-kiriman tersebut bekerja sama dengan pengusaha jasa titipannya tersebut bahwa mengindikasikan kiriman tersebut adalah barang kena cukai yang ilegal nah modusnya seperti itu jadi dengan banyaknya dengan maraknya peredaran rokok ilegal ini sebenarnya dampaknya dampak negatifnya pasti banyak pasti banyaknya apa seperti tadi jaminan mutu kualiti dari rokoknya itu enggak terjamin sama sekali ya kan kita enggak ketahui kandungannya itu seperti apa itu jelas merugikan masyarakat dan yang pasti memang dengan banyaknya dengan konsumsinya rokok ilegal ini akan mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai nah dengan berkurangnya penerimaan dari sektor cukai berkurang juga nanti dana bagi hasil yang tadi Pak Jejen jelaskan di awal yang diperoleh oleh pemerintah daerah tadi Pak Denny bilang 1,2M ya Kabupaten Semedang ya untuk oh untuk 1PP saja 1,2M ya berarti untuk pemerintah Kabupaten Semedangnya sekitar 12 miliar untuk tahun ini ya Pak Denny ya nah dengan banyaknya beredar rokok ilegal itu memiliki potensi tahun depan enggak 1,2M lagi bisa berkurang malahan bisa 10M nah kan padahal itu kan cukai itu dibayar oleh masyarakat kembali lagi ke masyarakat dengan DBHCAT itu makanya kita mengajak Satpol PP PMD semuanya kita bekerja sama dengan biaya cukai itu mengharapkan menekan peredaran rokok ilegal untuk apa meningkatkan penerimaan dan kembali lagi diterima lagi oleh masyarakat dalam bentuk DBH ini ada BLT nanti Pak Ading mungkin bisa menjelaskan ya ada BLT untuk pengusaha pengusaha untuk petani-petani dan buruh tani di bidang tembakau ya terus bisa juga nanti dari sektor industri nya dan dari sektor kesehatan masyarakatnya eh kesehatannya juga bisa menikmati dari cukai tersebut demikian terang ternyata memang yang namanya rokok ilegal itu dampaknya begitu besar banget ya jadi buat Baraya nih jadi lebih baik ngapain sih homs-homsi-homsi rokok ilegal gitu nah udahlah stop gitu kan nah Baraya semakin gingang untuk nih coba kita biasanya Pak Pino nih senang lagu apa dulu lah gitu ya biar biar lebih menghangatkan suasana nih biasanya apapun pilihannya Kang Ujang bagus kelihatannya Pak Ujang katanya Pak Ujang katanya Permintaan dari Papino Buat baria kita nanti akan terhubung Lagi dengan bincang-bincang Untuk pagi ini nanti kita akan Berbincang langsung dengan Pak Ading Siap-siap ya Pak Ading ya untuk Kita gempur nih mengenai rokok ilegal ini Tetap baria di 93,9 Terima kasih Yang tampil beda